Intro Warga Desa Gelang, Seirina, Kecamatan Bandar Hilafah, Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan seorang mayat laki-laki yang mengapung di aliran Sungai Padang. Penemuan mayat laki-laki ini awalnya diketahui oleh seorang pelajar bernama Haikal yang hendak berangkat sekolah. Melihat sosok mayat rapung, pelajar yang sedang menunggu temannya ini langsung berlari menghubungi Kepala Dusun dan melaporkan penemuan mayat tersebut. Mendapatkan laporan, Kepala Dusun dan warga langsung datang beramai-ramai untuk melihat mayat yang ditemukan tersebut untuk langsung menghubungi Polsek Bandar Hilafah. Menurut Raib, Kepala Dusun Barisan Sidi Kalang, mayat laki-laki ini ditemukan tersangkut di ranting-ranting kayu sekitar 300 meter dari jembatan. Di berangkat sekolah, jadi berangkat dia nengok ada mayat kan, datang ke rumah. Kita pikir nyangkut di jembatan itu rupanya langsung keanyut. Kita ikuti sampai kemana nyangkutnya lah. Ketahui ciri-ciri mayat tersebut dengan tinggi badan sekitar 155 cm, rambut pendek, menggunakan kaos berwarna hitam merah bertuliskan KL, dan mengenakan celana pendek berwarna biru. Selain itu ditemukan satu buah handphone berikut uang satu lembar 5.000 rupiah. Kita masih dalam tahap pendidikan, apakah nanti ditemukan ada tanda-tanda kerasan atau belum. Sekarang posisi mayat sudah kita bawa ke rumah sakit, bayang darah itu fair, jadul itu otopsi. Nanti mana kalau ada tanda-tanda kerasan, nanti akan kita beritahu. Tak berapa lama pihak polsek bandar Hilafay yang dipimpin langsung oleh kapolsek dan kaset reskrim turun langsung ke lokasi penemuan mayat. Jenasah kemudian dibawa ke rumah sakit bayang karat tinggi-tinggi untuk kepentingan otopsi. Dari Sumatera Utara, Saryanto Damanik, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!